Nih Rame banget Iya 15 orang kan Kalo misalnya gue ke tempat-tempat juga memang yang gede gitu kan Gue pasti bawanya rame Karena gue nih Kan gue disebutnya mami ya sama temen-temen gue Oh ini mami yang mana nih Duk Oke balik lagi bersama Bang Moon Dan Gangcerat Di Muncerat Cerat Cerat Waaah Hebo seperti biasa bilang hebo disulisasi anjing lah Hari ini temanya Apa dulu? Padat Eh Kok padat? Padat Belum-belum ya say Dan Bergetar Perkelapan dulu Ada siapa disini kira-kira? Coba Kira-kira Yang terhormat Terhormat gak tuh Bisa tolong perkenalkan dirinya ya Kau coba bagaimana beliau Hai Perkenalkan Nama aku ST Udah Apa lagi? Ini Hobi-hobi Hobi dulu deh Hobi dulu Kebetulan hobi gue makan ya Emangnya keliatan kan badan gue Gapapa tuh semua orang suka makan Butuh Butuh Bener Tapi kan banyak orang yang ngejaga makannya Biar gak keliatan gendut gitu Eh gendut itu Plus minus loh Plus itu berarti lu gembira Dan lu bahagia Pas hidup lu ya sekarang Bener 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 banget sih Kayak gue makan aja lah gak perlu dilip Apa makanan misukan? Pasir Masih biasa fermus di kukus lu makan gak? Gak Baso Emang Kuah Kuah Kalau ya.. toys Gak tol banget, gue ngatain dia ya sumpah Jadi kalo lu makan, bakso Iya bener, suka banget gue bakso Minum apa dulu nih, olir air putih Masa makan gua gak ada minum? Gue kebetulan gak suka minuman manis, jadi apapun dimanapun pasti minumnya air putih Tapi manisnya yang satu ini tuh beda gak? Apa tuh? Manisnya tuh kayak manis-manis, lebih kayak ngangenin Coba dibaca, ada apa? Five Sekiranya lagi, ada apa? Five Gini ya, gak punya Makanya gue di, gak guba Enggit deh, emang lu keluar duit Gak aneh Tahun Tamak lu, riak lu Gawak lu, kosong lu deh Gak aneh Gak aneh Udah, ada banyak gue sabasi, tapi kita tolong dulu kali ya Boleh, siapa nih yang jadi bartender ini? Dia, dia biasanya di jagoan Oh biasa Udah langsung lempar kan, udah langsung lempar kan Udah langsung lempar kan Udah langsung lempar kan Udah langsung lempar kan Udah langsung lempar sekali Coba Sekali-sekali lu lah Tau kelata doang nih kriminal Artinya lo kiti Oh my god Kebanyakan orang kayak gitu ya, kenapa ya? Gak tau Malah kadang yang berhijab-berhijab kayak bangsat dalemnya Waduh 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 Lebih binal, Shay Lebih binal, Shay Lebih binal, Shay Lebih binal, Shay Esti dulu ya Oh boleh Gue ikutan deh di situ Ada temennya gue Ada istilah kerdus kan Ya udah, ya udah, disitu aja Kita minum aja lah ya Ini Esti ya Kalau mau bilang stop, stop, enggak, enggak gitu Aus deh Udah, udah Udah, udah Udah, udah Udah Udah, we Heee Nggak orang itu lo Maklum telinga kampung Emang kalau orang kampung budek? Iya, tuli Dipanggil gitu ya Kalau masalah utang gak gitu Iya Masalah utang tuli ya Eh ini pak, untuk masalahan Makasih gak rasa deket Masih Ya Ini emang one shot minumnya Semana, semana Gak usah one shot kali Gapapa Ya tapi gak segitu juga kali Iya Sini belas lo yang gue yang nuang Iya Lah, kau kan nyuruh aku Gimana sih? Udah gak segitulah Ya mau segimana maksud lo Coba Ya ya, oke udah sama Aku yang nuang deh sini Nah nanti lo yang nuang deh nextnya ya Oke Udah kita cheers dulu deh Ya kamu kok Ini gawat Buset dia ngaus ternyata rupanya ya kan Bener kan? Emang Gitu lah Tanya lo Kesibukan ya? Aku mau nak tau dulu dong kesibukan dia ngapain bang Biar dia tau gitu Tulang-tulang Ini mah sukanya kenceng dia Aku juga sukanya kenceng sih Kebetulan Hei Aku udah bingung sih Tulang-tulang Aku nanya gak kemana-mana Aku mau kemana-mana Turang-tulang Sudah aku naik motor maksudnya Aku ada motor sukanya kenceng Dari gitu Pak pijang ya pangnya Stah Stah Kebetulan aku gak suka lari tapi Oh iya betul Banyak beban yang harus dibawa say Ini mencuhat nih Ini kebetulan itu jadi tempat cuat loh wajah Nanti tuh beban emang ngeganggu buat konsen mata sih Iya Bulat banget say Bulat banget Bulat banget say Bulat banget say Dan gue berusaha banget Dan juga Gua harus kuat Gua nampang beban Bunggung Bener dong Yang beban yang mana yang nampang maksudnya Ada yang namanya tuh Berkat Oh berkat Berlebihan Berkat itu dapat dinikmati dengan baik Dan benar Kalau emang bener Kalau emang bener Kalau Udah kita fokus dulu Kembali ke topping ya say Kesibukan Kesibukan gue Kebetulan Seminggu yang lalu gue baru masuk kerja lagi Setelah gue riset Setelah seminggu yang lalu gue Setelah seminggu yang lalu gue Masuk kerja Sebenernya kan gue disesain kerja Akhirnya gue mulai kerja lagi Karena duit gue udah mulai habis ya say Nah jadi gue kerja lagi Yaudah jadi kesibukan gue Dan gue kan biasanya keseharianannya Tiap malem tuh hampir seminggu Kayak dugem Mulu Mulu Iya seminggu tuh Bisa 4 kali Kewajiban Kewajiban Iya kan Jadi itu kan Seminggu 4 kali kewajiban ya say Iya kewajiban Mungkin harus ada Kalau seminggu tuh dugem Pasti 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 kewajiban dia Nah Terus yaudah Akhirnya Emang pas banget gue kerja Jadi gue ngurangin Jadi ngurangin dugemnya Bukan karena niat gue Tapi karena Kerjaan gue Gitu kan Jadi Alhamdulillahnya gue gak perlu Kan kadang FOMO gitu gak sih Tsss Taduh lo Aku udah tau ini Taduh Ini SD ya gue kasih tau ya Dari 3 talent terakhir kita Kenapa tuh kenapa? Tiga itu termasuk lo ya Ini kan kalian ini bisa gue kategorikan lah ya Atau mungkin kalian juga yang bisa Yang ngeliat mereka nih Mereka nih anak-anak gaul Bisa dibilang Iya maksudnya Aktifitas hidup lo itu tuh Anak muda Ibu kota Banget gitu lo Iya gak sih? Dugem lah Intinya jam malam lo lah Eh dikiri lo Gede 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 Dia dari umur 0 Sampai 8 Itu jarang liat gedung Ya udah makluminnya Dia tuh gak ngerti istilah Istilah FOMO Pikmi Red Flag Makanya kalo lo mau ngomong-ngomong kayak gitu tuh Pelan Pelan Oke Bertempo Karena Percuma Lo mau pelan atau kenceng pun Dia juga gak bakal dengerin sebenernya tuh Coba lo jelasin dulu Eh ya tuh Heeey Lu percuma noongin gue banyak-banyak begini mengerjain gue kan Enggak Niat baik loh Niat baik biar gak us Tadi kan saya aus ya Coba jelasin dulu FOMO apa Dia tuh soalnya apa Apa Ampung Iya Coba dijelasin dulu Gua juga Gua juga kan Gua juga kurang tau singkatan FOMO apa Tapi Kata temen-temen gue sih Itu tuh kayak Kan banyak yang kayak misalnya kita Lo kayak sering ngelakuin sesuatu Terus tiba-tiba lo ngelakuin sesuatu Kayak lo tuh ngerasa ketinggalan banget loh Dalam hal itu Risi Bukan Risi Pung Udah lu dengerin gue Pung Lu kalo gak tau diem jangan sotoy Lu tuh udah anjing deh bener-bener deh Udah gak tau Risi-risi sotoy Nih FOMO Fear of missing out Nah Let's say gua ngepot nih Gua ngepot nih Kan suut lu ngeliat gua ngepot Dia ngepot Semua ngepot Lu kayak Wah gua ngepot juga deh Itu norak ampung Bacik kan bangsat lu Hahahaha Emosian say Harus gitu Berani gak? Hah? Emosian ke dia Ngapain emosiin sama diri Buang nalar Itu dia tadi Dia ngelakuin tadi Dia paling nalar gue Kalo gue udah abis nalar gue Aduh-aduh Udah abis Nah oke Terus-terus kalo ada sih kata stik-kata gitu Nanti gua potong dulu ya Gua jelasin dulu ke dia Tapi lu lanjut aja Gua enjoy cerita Gak apa-apa terus Makasih beliau novel Dih masya Allah Udah tuh Jadinya gua kayak Kayak yang tadinya gua gak dugem kan Karena sebelum gua ngelamar kerja ini kan Pasti kan gua kayak Ngimbangin loh Karena gak mungkin gua nanti kaget Malah yang kayak tadinya Gua seminggu 4 kali dugem Kayak Sampai yang pernah Gua tiap hari bener-bener kayak Pulang tuh Tidur Bersih-bersih Malamnya lanjut kayak gitu mulu Nah terus Atlet lu ya Hahahaha Dan gua nih Apa? Morning person banget Gua morning person parah Yang gak bisa Gua kalo misalnya Misalnya gua beli dugem nih Jam 3 gitu Jam 4 Nah gua nih gak bisa yang Tidur kalo misalnya udah terang Sampai siang gitu Iya gak bisa Jadi gua otomatis Jam 7 gue pasti udah bangun Udah bangun Entok-entok jam 9 jam 8 gitu Engga Kayak jam 9 kakas tuh gak mungkin Kayak jam 9 tuh udah siang banget Kalo gitu Kalo gitu emang tinggalnya sama siapa? Maksudnya sama keluarga gak gitu? Gua masih sama keluarga Lah maksudnya gak dicari Kalo misalnya dugem gitu gak dicari sama keluarga Ya dicari kan gua pulang Yang penting balik lah Iya kan yang tadi Ya aku nanya Kan tadi gua udah cerita say Sama Mami aku gak boleh kalo nginep-ginep Tapi boleh pulang pagi Nah Yang penting pulang Iya yang penting pasti pulang Dan ada kabar Iya dong Masih udah gak ada kabar Namanya orang cemas kan Bener apa? Pasti kan Dan gua juga gak bisa Pasti kan lo paham gak sih Suasana pagi tuh Bacot banget gak sih Sending-endingnya suasana pagi Gua lebih kesel sama tukang bubur ada di komplet gua Hahaha Ini dia market Jualannya aneh banget sih Kenapa tuh? Misik banget Tit 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 Ya lewatnya kayak gitu mulu Oh bukan yang trompet Bukan pakein yang trompet Bukan pakein yang trompet Oh trompet Ami trompet Wala dulu ada Masah dulu yang pake trompet gini Yang dipencet tau gak? Itu somai Tapi bubur juga ada dulu Oh bubur juga ada ya Kalo gak dipakein Biasanya tukang roti juga ada Sorry orang dulu Baksas Kamie Kamie kalo gua ngasih dulu lu lagi terus lu tenuk ya hahaha emang kayak gini flow nya tuh emang kayak gini jadi lu mau rada modern ya lu ke kanan lu mau rada old school sama ya tahun 45 lah ya lu ke kiri aja lah gitu terus 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 ya iya jadi kan yang ada suara burung lah apa sanding keningnya ya sanding kening yang suasana rumah lu tetep aja pasti ada yang ganggu gitu lagi kan kayak malem eh ada perawan malem malem eh malem pagi pagi belom bangun bla 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 segala macem kayak gitu kan say berisik nah yaudah jadi gua kayak nyokap gua kan kerja jam 8 ya nah setelah jam 8 juga sebenernya gua free dong harusnya cuman kayak emang dari guanya tuh emang gak bisa buat tidur lagi gitu loh gua lebih memilih buat tidur siang dan gua bukan tipikal orang yang bisa tidur kan ada orang kayak mati kan kayak ke bawah yang kayak tidur dia cuman tidur begadang sampe jam 5 ya bangunnya jam 5 sore anjir eh mas Shafiro anjir lah Shafiro loh mati suri gitu kan jadi gua bukan tipikal orang yang bisa tidur lama gitu dan jadi gua pagi misalnya gua balik jam 4 nah jam 6 gua udah bangun atau jam 7 gua udah bangun udah ngelakuin aktivitas mandi lah apa segala macem nah gua tidur siang nih kuat ya lu ya berarti ya kayak gitu ya gua tidur siang nih kayak jam 1 jam 2 yang penting gua tidur lah ngeliat kayak sejam 2 jam gitu lah gak bisa gua kayak tidur lama gitu pusing malah yang ada ya oh ya bener-bener kebiasaan sih soalnya itu lu bisa tuh kayak misalnya lu pulang dugem jam jam 4 lah sampe rumah jam jam 5 lu ga kan basian dong ya itu masa lu ga ngantuk sama sekali kayak ga berusaha untuk tidur apa bukan ga berusaha berusaha tapi emang ga bisa oh dan udah kesetnya kayak gitu iya bangun yang kayak ya pastinya nih titik gua dimana yang kayak wah gua mabuk banget anjing gua mabuk parah nih gua kayak gitu nah terus tapi yang kayak gua bener-bener yang kayak mau tidur anjing ga bisa gitu loh malah jadi bumpet ah pusing apa gimana ah tanpa pusing pasti kan lu pernah yang gimana tuh apa sih paham ga sih istilah bukonde gitu nah lu bukonde tuh sambil tidur jadi kan lu berasa yang kayak lu abis merupang lama terus lu celentang terus lu kayak ya anjing gitu jadi gua lebih milih yang kayak melakukan aktivitas yang kayak makan atau gua ngapain biar sibuk aja deh pokoknya lu gerak gitu ya iya kalo lu dia mah lu ngerasa banget pusingnya dia vertigo mirip-mirip kayak gitu mas mas obrol rasip hati bukan aku yang ngajak dia tadi ngomong sama ya aku harus gitu ya kenapa kayak gitu sih sayang bertanya kamu yang arah kesana lu berolong naik buang wanita yaudah gua jadi kesibukannya setelah itu ada gua kerja kerja ya natabene gua masuk pagi yang kayak jam setengah sembilan balik jam lima setengah enam lah gua harus briefing dan lain-lain jadi yang kayak kemungkinan gua buat dugem bisa cuma nah tiap hari lagi nah dan gua kan kerja senin sampe sabtu kebetulan ya jadi yang emang waktu gua buat dugem ini sabtu minggu yang harusnya gua free jadi yang kayak sabtu baru balik nih gua jam lima langsung mandi prepare dan lain-lain gua jalan besoknya libur dan gua kan suka ada pameran-pameran gitu kan dan belum tentu hari minggunya gua free jadi hari minggunya bisa ada pameran nah itu tapi kalo sambil kerja ga bakal pusing tuh ya kalo meskipun habis pulang tapi beda tau ga sih kayak kerja dirumah kan pasti kayak bisa sambil main hp iya kalo kerja di lamangan beda sambil nyatik kalo di luar pameran kan ada atasan ketim gitu-gitu ya jadi kayak gitu boleh tau ga kalo misalnya kamu tuh kalo misalnya ke tempat dugem misalnya ini pika lagi gimana sih sendirikah atau kamu 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 lagi aku udah kamu iya jijik banget gua anjing bapak kamu kayak ga bisa diterima gitu buka gini ngomong halus ya tau ya parah ya kok gimana sih kayak harus ngomong kayak gini marah-marah kan gua takut kok kayak gitu bentar 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 gue harus gua lupain dulu itu bentar kamu itu eh minum anjing udah di cheers itu tadi yeee ngindar mulu lu nyautang lu belum dituang punya sendirinya ih udah udah lagi kok yang mau ngerjain atau gimana lu yang mau ngerjain gua kan segini bukan ngerjain dia yang bilang haus kan ga salah bang aku kalo misalnya diminum semua pelan-pelan aja kan udah mulai say kamu udah mulai kamu udah apa sih tadi dianggap aku dua-duanya sih kamu dua-duanya ngom iya dia minum kayak gitu tadi pertanyaannya apa bisa dulu ga tipikal kamu kalo ngedugem tuh pergi sendiri atau lagi sama temen sama seorang aku gak bisa malah yang pergi sendiri kemana-mana aku tuh event ke alfamart aja boleh nyebut merek gak sih boleh gak apa-apa alfamart 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 kamu ada apa kamu ada apa kamu kok gire kok gire denger bapak gitu kayak gitu belum eh anjing gak bakal enggak ada ya banget salahnya kan tanya aku buat itu kan enak orang tua waiting list belum tentu orang tua duluan iya kan belum tentu orang tua duluan ya orang lah ya enak Coba tau kita-kita dulu ya kaya tinggis Anjing amit-amit lah kalian mendoarlah Rasa anjingnya masih banyak say Coba gimana? Iya gue tuh paling gak bisa namanya sendirian ya Gue kalo misalnya ngerasa apa Kayak kesekian gitu gue kayak Pikiran gue mau kemana-mana Jadi bener-bener dan alhamdulillahnya ya say Gue tuh banyak dikenal Di tempat-tempat musuh kayak gitu Kok gak jijik sih kalo dia bilang say kakak gue gitu Kalo aku bilang kamu tuh Kayak jijik gitu kenapa gitu Dia coba lebih menarik dari Oli Jelas jawaban ya Lanjut-lanjut Jeluk Biluk basi tau gak lo Kayak gitu Kayak jadinya Kalo dugem tuh gak yang Sendiri rame-rame Sama temen-temen aku gitu Selalu ya Yang kaya minimal tuh 4 5 gitu bahkan gue pernah yang Kaya sampe 15 orang Buset lo lagi Satu kampung say gue bawa Lagi reuni Buset setiap kelas tuh Sama guru ada gak guru Guru Rame banget Iya 15 orang kan Kalo misalnya gue ke tempat-tempat dugem yang Gede gitu kan Gue pasti bawanya ramein Karena gue nih Kan gue disebutnya mami ya say Sama temen-temen gue Ini mami yang mana nih Gue disebutnya mami-mami Kasihan tuh sama temen-temen gue Kalo misalnya kaya dugem main Kaya sponsor apa segala macem Kayak gitu Terus yang kaya Eh kesini nih kaya gini 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 Jadi lo yang sering ngajakin temen lo buat gak host Gino Gini kaya gitu say Gak ngerti itu Kasian itu gak ngerti itu Kasian Ini gak ngerti Itu apasih nge-host ya Nge-host Nge-host Anjing hos hos lo simpelnya aja lah ya simpelnya aja lah ya nih lo di satu tempat nih bar, laut, club lah ya dia ini nih sebagai kepalanya disuruh entah sama manajernya atau siapapun yang punya clubnya untuk bawa temen udah gitu aja simpelnya arti dalamnya lo gak perlu tau, udah gak penting juga gak bakal ngaruh juga di hidup lo soalnya makan pilu soalnya dia ini nih kayak yang kepalanya gitu kepala jurusnya ngajak-ngajakin temen-temen makanya bisa sampe 15 orang terutama dia gak pernah sendirian karena dia yang ngajak-ngajakin, iya bener kok pantes gimana panen nurut gitu ya iya, dan gue juga dan gue juga bukan nih kalo disuruh makan tayin nurut gak? lama-lama boring kan ngobrol minum dulu deh minum dulu deh, kayak haus deh ngomong-ngomong gitu ya kan jawab aja gak apa, aku mau jahat sama dia banyak yang jahat sama dia gak apa-apa reko boleh minta tolong gak aku mau minta bapak aku yang di belakang kamu kayak biasa yang mau panggilnya apa tuh ratak-ratak? gak mau makasih ya udah gantian gue udah ya iya itu apa tuh? tapi gue dengan pertanyaannya lo main kamu mau ketawa, tapi kan boring oh iya, maaf ya jangan dong gue mau rada mundur dikit, gue cuma pengen nanya doang sih tapi pekerjaan lo yang sekarang ini lo suka gak? lo nyaman gak jalannya? gue disana gue disana bisa dibilang yang emang gue tuh kalo main selalu paling kecil sendiri ya kan? maksudnya paling muda gitu iya paling muda sih gak terima banget sih gue ngomong paling kecil ya tipikal kalo dugem tuh kan rame-rame nih ya gue tuh kayak gue paling gak bisa joget kalo belum mabok gue harus yang dibuat mabok iya iya baru lo out iya baru gue terima kasih terima kasih